Dan mereka bergerak di bawah permukaan itu sangat aktif Mereka melakukan rekrutmen, funding, pendidikan, iqdat, persiapan-persiapan revolusi dan sebagainya Dr. Sunardi ini adalah hasil pengembangan dari beberapa tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya Bahkan nama dia disebut oleh Para Wijayanto Ketua Umum Jama Islamia yang sudah ditangkap bertahun-tahun Mengapa baru ditangkap sekarang padahal keterlibatannya sejak tahun 2015 Sehingga kemudian terpaksa dilumpuhkan ke arah bawah Makanya yang terkena itu adalah pinggul dan tangannya Kalau niatmu membunuh pada saat itu jidatnya yang dihajar Gampang sekali Kalau dari belakang itu, kalau orang nyetir, yang nongol itu kepalanya Tapi petugas masih berusaha untuk menembak tetap ke arah bawah Hari ini kita betul-betul, negara hari ini betul-betul dihakimi oleh kelompok-kelompok Yang menurut saya punya pemahaman bahwa terorisme itu identik dengan Islam Terorisme itu tidak ada agamanya Tidak ada agama yang menganjurkan terorisme dan ekstremisme Apalagi Islam Nah mereka ini yang melakukan pembelaan terhadap Dr. Sunardi ini adalah orang yang masih menganggap Bahwa terorisme itu adalah bagian dari Islam Bayangkan ketika ada penangkapan di tubuh MUI misalnya Ini orang-orang yang mengaku sebagai ulama itu selalu yang paling bereaksi duluan Ini kan aneh Terorisme ini jangan diidentikan dengan Islam Tapi kalian yang ngomong duluan Entah Anwar, Abbas, entah siapa Selalu ngomong Kalau begitu dengan sendirinya mereka mengakui bahwa terorisme ini bagian dari Islam gitu loh Ini kan logika-logika dasar Ya udah diem aja Kalau Densus misalnya nangkep teroris yang memang menginfiltrasi MUI Yaitu kita nangkep bukan dia bagian dari MUI Karena memang Densus sudah punya alat bukti yang cukup Dia itu memang aktif dalam gerakan-gerakan jaringan teror di Indonesia Banyak gerakan jaringan teror di Indonesia itu Ada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB Banyak sekali dan mereka bergerak di bawah permukaan itu sangat aktif Mereka melakukan rekrutmen, funding, pendidikan, ikdat, persiapan-persiapan revolusi dan sebagainya Mungkin orang awam seperti kita melihatnya di atas permukaan Ya biasa-biasa aja Tapi orang-orang yang betul memahami ini Saya tidak memahami ini tapi saya mengamati betul Bahwa mereka di bawah permukaan memang selalu bergerak Dokter Sunardi ini Ini adalah hasil pengembangan dari beberapa tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya Bahkan nama dia disebut oleh Parawi Jayanto Ketua Umum Jamaah Islamia yang sudah ditangkap bertahun-tahun lalu Dan disebut oleh beberapa tersangka lainnya Dan beberapa orang yang akan ditangkap setelah ini berkaitan dengan Hilal Ahmar Society Dia adalah ketua umum Hilal Ahmar Society Tahu gak Hilal Ahmar Society? Ini organisasi yang sudah dilarang oleh PBB Dilarang oleh Uni Eropa Dan beberapa negara seperti Trinidad Tobago Negara-negara di Amerika Selatan Dan semua sudah dilarang Mengapa baru ditangkap sekarang padahal keterlibatannya sejak tahun 2015? Kita harus mengumpulkan alat bukti yang cukup Seperti yang saya bilang tadi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 ini Ini bukan pekerjaan mudah Orang yang baru berniat tapi ditangkap Buktinya dari mana? Itu yang harus kita kolek Harus kita generate Oleh karena itu Dan Sus setahu saya Tidak pernah bisa kalah dalam pra-peradilan Karena sebelum menangkap semua alat buktinya sudah cukup Media menyebutnya terduga Padahal ini sudah tersangka Dan apa yang terjadi adalah Ini ada info yang harus saya berikan Karena ini disiarkan Ini karena serangannya terlalu banyak Seolah-olah dokter Sunardi ini lumpuh Harus pakai tongkat Tidak mungkin dia melakukan perlawanan Dia bisa berjalan Tongkat itu adalah alat untuk menjaga keseimbangannya setelah dia kecelakaan Bukan lumpuh Dia sudah tahu akan ditangkap Makanya dia selama berbulan-bulan Setiap keluar dari rumahnya naik ambulan Karena mereka tahu Dan Sus tidak mungkin akan melakukan penangkapan di ambulan Dan Sus tidak mungkin melakukan penangkapan di rumahnya Karena dia buka praktek dokter di rumahnya Tidak mungkin melakukan penangkapan di depan pasiennya Tidak mungkin melakukan penangkapan di depan anak dan istrinya Ini tabu Dan tidak mungkin juga Densus melakukan penangkapan di pondok pesantren Tempat dia berasal kemarin itu Dari Ulul Albab Dia kan dari pesantrennya Kenapa tidak ditangkap di pesantren? Itu standar operasional procedure Yang dipunyai oleh Densus Tidak boleh melakukan penangkapan di lembaga pendidikan Di dalam rumah ibadah Di dalam ambulan Sebagai paramedik Dan di depan anak istri Beserta kalau dia dokter di depan pasiennya Ini adalah rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar Itulah mengapa Densus melakukan penangkapan Membuat obstacle di jalan Ketika dia sedang mengendarai mobil non-ambulan Ini yang harus diketahui Belum ada yang menyuarakan ini Mengapa saya tahu? Karena saya juga ikut mengamati gerakan-gerakan mereka ini Ini yang dilakukan Dan ketika terjadi overmacht Not to stand Situasi-situasi keterpaksaan Dia melakukan perlawanan Membahayakan masyarakat pengguna jalan lainnya Dia melakukan perlawanan kepada petugas Dia menabrak mobil petugas Dan dua orang petugas yang naik ke bak itu Dibawa sekencang-kencangnya oleh Sunardi Dia berjalan siksak Supaya dua petugas ini terlempar dari mobilnya Dan betul Dua korban itu sampai sekarang dirawat di rumah sakit Dalam situasi itu Petugas yang ada di atas Sudah menggedor-gedor kap mobil itu Supaya berhenti Dan dia mengatakan ini polisi Melakukan tembakan peringatan Tetap tidak mau berhenti Sehingga kemudian terpaksa dilumpuhkan ke arah bawah Makanya yang terkena itu adalah pinggul dan tangannya Kalau niatmu membunuh pada saat itu Jidatnya yang dihajar Gampang sekali Kalau dari belakang itu Kalau orang nyetir Yang nongol itu kepalanya Tapi petugas masih berusaha untuk menembak tetap ke arah bawah Tapi ajal berkata lain Ini yang tidak diketahui oleh publik Lalu publik melakukan asumsi-asumsi Seolah-olah ini memberangus umat Islam Tidak ada hubungannya Islam dengan terorisme Islam tidak pernah mengajarkan terorisme Yang mengajarkan ini hanya kelompok khawarij Dengan segala kelicikan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!